Ini adalah komodo, satu-satunya spesies katal terbesar yang ada di dunia. Meskipun sekilas mirip dengan bihawak, komodo lebih memiliki perawakan yang sangar dan lebih besar. Panjangnya bisa mencapai 10 kaki dengan berat lebih dari 300 pound. Dan kalian tau gak kalau hewan ini sebenarnya hanya ada di Indonesia, bukan di Afrika, Eropa, Amerika, atau bahkan Antartika. Mengapa bisa demikian? Mari kita terus bersama-sama dalam video ini. Di Indonesia, komodo hanya bisa kita temui secara langsung di beberapa pulau, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gilimotang. Mereka sudah ada di kebualan tersebut berjuta-juta tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini. Meskipun jumlah populasi mereka yang bisa dibilang jauh dari kebunahan. Di tahun 2022, tercatat sudah ada 3.150 ekor komodo yang mendiami pulau-pulau tersebut. Dan kabarnya, seiring perkembangan zaman, angka ini akan terus naik. Sebenarnya, yang membuat komodo hanya ada di Indonesia dari zaman purba adalah mereka mempunyai sifat alami yang dikenal dengan hambadis, alias hewan rumahan. Sifat alami yang seterana itu mendasari perilaku menetap komodo dan membuatnya hanya tersebar di Indonesia. Berdasarkan sebuah studi yang ditirbitkan dalam Proceedings of the Royal Society, komodo sebenarnya mampu berperkegian jauh. Tetapi, mereka merasa bahwa tidak perlu melakukan hal tersebut. Mereka sebenarnya punya kemampuan untuk berpindah karena faktanya komodo juga bisa berenang. Hanya saja, mereka cinta dengan alam Nusa Tenggara Timur yang mereka tempati. Bahkan, seorang peneliti pernah melakukan pengamatan selama 10 tahun di 4 pulau yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dan mengungkapkan bahwa komodo pada dasarnya tidak meninggalkan tempat di mana mereka dilahirkan. Mereka sudah merasa lebih aman dan nyaman berada di zona dekat rumah karena tak ingin apapun lagi. Hal ini tentu memberikan kesempatan yang lebih besar untuk memburu hewan-hewan lain dengan profesional karena dengan menetap di pulau tersebut berarti mereka sudah punya insting dan tahu cara persis gimana caranya memburu dan menemukan mangsa. Selain menolak ambil pusing soal hidup berpindah-pindah, peneliti juga menemukan bahwa komodo lebih memilih menciptakan stabilitas dengan tak banyak bergerak jauh. Para peneliti pernah melakukan dua spesimen pengujian. Pertama, para peneliti memindahkan tujuh komodo dari wilayah asal mereka ke tempat yang jauh tetapi masih di pulau yang sama. Beberapa diangkut sekitar 22 km jauhnya. Kedua, komodo lain dipindahkan ke pulau berbeda yang meski bergerak dekat cuma 1,6 km tapi membuat mereka harus menyeberang lautan dan berenang untuk kembali ke tempat asal. Dalam kurun waktu 4 bulan, semua komodo yang dipindahkan, walaupun sangat jauh, ternyata bisa kembali lagi ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa komodo mampu melakukan perjalanan jauh, melewati medan berat meskipun harus berenang antar pulau. Nah sekarang, mari kita bahas sejak sejarah komodo, mengapa hanya ada di Indonesia. Komodo atau Varanus komodoensis sebenarnya adalah sisa dari populasi kata taksasa yang dahulu menepati dataran Australia dan Indonesia. Fosil-fosil reptil yang sangat mirip komodo telah banyak ditemukan di daerah-daerah tersebut. Termasuk reptil raksasa sepanjang 7 meter, yaitu Varanus pristus atau dikenal dengan juga Megalania. Reptil-reptil ini khususnya Megalania mulai punah pada masa Pleistocene ketika manusia tiba dan memburu mereka. Dan alasan komodo bisa bertahan dari perbuburan manusia adalah karena habitat mereka yang relatif terpencil di pulau-pulau kecil di Maluku. Sementara kerabat komodo lainnya lebih dulu punah karena berhabitat di wilayah yang mudah dicapai oleh manusia seperti Varanus pristus yang mendiami ekosistem Australia, Varanus giganteus yang juga sama, dan Varanus barnus yang ditemukan di Viji. Selain itu, komodo sendiri diberkirakan berdiversifikasi setidaknya 4 juta tahun yang lalu di Australia. Jadi, ketika ketinggian permukaan air laut turun dan Australia bergeser semakin dekat ke Asia Tenggara, komodo memanfaatkan periode-periode ini untuk menyebar ke utara, atau tepatnya ke Indonesia. Dan ketika ketinggian permukaan air laut naik lagi dan merendam paparan penua, maka yang tersisa adalah tinggal pulau-pulau kecil yang sekarang menjadi tempat tinggal komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Seperti biasanya, kita akan bagikan fakta odik dan aneh mengenai komodo. Tahu gak kalian, kalau komodo itu sebenarnya punya racun sekelas ular beracun yang berada di air liurnya? Kebanyakan kalian mungkin sudah tahu, tapi ini air liur memang benar-benar powerful banget. Karena kalau sampai kena sekali gigit, maka mangsa akan mengalami pendarahan dan hipotermia, atau kondisi suhu badan yang turun drastis di bawah suhu normal tubuh. Dari kedua efek ini, yaitu blood loss dan hipotermia akan membuat korban hanya dapat berdiam diri di tempat karena tubuhnya benar-benar nge-freeze seketika terkena air liur dari komodo. Bahkan, ada video yang menunjukkan bagaimana matikanya air liur atau saliva komodo ke sebuah daging segar dan yang sudah terinfeksi. Hasilnya, daging itu menjadi membusuk dan benar-benar merubah wujud dari daging segar itu menjadi kecoklatan dan hancur. Dalam beberapa video lainnya juga menunjukkan bahwa komodo dapat menelan sekor kura-kura beserta tempurungnya secara hidup-hidup. Meskipun cukup memakan waktu saat makan kura-kura, tapi itu benar-benar menunjukkan kalau komodo ini adalah salah satu hewan berbisa dan buas yang ada di dunia. Masih membuat saliva komodo yang mematikan. Komodo pada dasarnya memiliki 60 gigi tajam dan bergerigi di rahangnya yang masing-masing sekitar 2,54 cm. Tapi, gigitan komodo relatif lemah dibanding gigitan petro lainnya seperti buaya. Komodo hanya bisa menggigit sekitar 500 poin per inci, sedangkan buaya bisa mencapai 3.700 poin per inci. Tapi, yang perlu dicatat adalah, meskipun lebih kecil dari buaya atau petator lain, racun pada salifanya justru lebih ganas jika sampai terkena sedikit gigitan saja. Sehingga, gigitan yang lebih kecil tidak menurunkan keganasan dari komodo. Sekarang, apa sih tujuan dari komodo menjelurkan lidahnya seperti ini? Lidah yang panjang di perjabang ini berfungsi sebagai indera penciuman dan itu sangat tajam sekali dalam mendeteksi mangsa. Lidah tersebut nantinya ketika dijulurkan akan mengumpulkan partikel-partikel di udara dan mengirimkan informasi penting ke otak melalui dua lubang di langit-langit mulut. Organ ini disebut dengan organ Jacobson, yaitu organ yang digunakan untuk mengandalkan disis molekel-molekel udara sama persis dalam dunia ular. Dalam manusia sendiri, organ ini berada pada antara mulut dan hidung. Indera penciuman yang tajam ini memungkinkan komodo untuk mendeteksi mangsanya atau daging busuk dari jarak yang sangat jauh, yaitu lebih dari 9 km. Saking jauhnya, dikabarkan bahwa ada seekor komodo pernah dilaporkan masuk ke dalam rumah warga karena terkecoh oleh bau kaos kaki kotor yang dikenakan oleh seorang penjaga taman. Ia mengiranya bau yang dari kaos kaki itu adalah bau bangkai. Yup, mungkin seperti itu saja, mengapa aku bodoh hanya di Indonesia beserta fakta uniknya yang mungkin dari kalian belum tahu. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.